Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Blankkot Revolution Salam Amboradul Oke di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah usaha Menengah ke bawah dengan modal minim Hasil bisa berkali-kali lipat untungnya Hasilnya bisa sampai 5-6 kali lipat pokoknya lah Tergantung teman-teman dengan sistem penjualannya Seperti apa Oke langsung saja bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ini Yang pertama kita memerlukan bahan sosis ini Sosis yang pertama sosis Terus bahan yang kedua Kita lihat bahan yang kedua adalah kulit pangsit ini Kulit pangsit dengan harga murah ini pokoknya semuanya murah Terus tentu saja kita memerlukan ini Ini adalah lem Lemnya terbuat dari gandum yang kita cairkan Kita basahi menjadi gandum Nah terus proses dan langkahnya akan seperti apa Dan caranya seperti apa kita buat seperti apa Langsung saja kita praktekkan saja Tidak usah panjang-panjang langsung kita bikin pokoknya ya Simak ya teman-teman Jadi ini sosis Kita buka dulu Kita buang dulu plastiknya ya Kita buang dulu plastiknya Hmm seperti ini Kita buang pokoknya Oke kita setelah kita buang Kita potong kecil-kecil ini Pokoknya kecil-kecil Potong kecil-kecil Mari Ini Dipotong tipis-tipis saja Jadi Ini usahakan teman-teman itu sekitar menjadi 40 potong Atau 40 Potongan kecil-kecil ya Bisa sampai 46 Kalau saya bikinnya ini Jangan satu buah sosis Bisa mencapai 46 Potongan kecil-kecil dari sosis ini ya Terus ini Kita hanya memberi contoh ini ya Ini Sudah terpotong kecil-kecil ini Seperti ini Kecil-kecil ya Tipis Terus ini Kulit Kulit pangsitnya tadi ya Kulit pangsitnya tadi Nah caranya seperti ini teman-teman Caranya Ini tadi kan lemnya ya Caranya Seperti ini Kita lem Ujung sini Sampai ujung sini Nah Sini Kita bikin lemnya ini Seperti sekitiga ya Seperti sekitiga Sekitiga Wajik Wajik Nah seperti ini Setelah itu Setelah kita sudah melakukan pengeleman Ya Kita isi potongan sosis tadi Ini ke sini Nah Dimasukkan Kita beri Tergantung selera teman-teman Memberinya ini berapa Saya kalau Memberi isinya ini Sosisnya tadi Mana ya Ini Ini adalah 4 biji 4 potongan Tipis-tipis saja Kecil-kecil Kita lipat seperti ini Nah Kita lipat Jadinya akan seperti ini Teman-teman semua Ini jadinya Jadinya akan membentuk Sekitiga seperti ini Ini ya Ini dalamnya sudah terisi sosis Jadi teman-teman semua Ini bisa teman-teman jual Seharga Seribu rupiah Paling minim Lima ratus rupiah Terus Ini tadi biayanya ya Kita belum membahas tentang Biayanya Nanti kita lihat Omsetnya berapa Jadi biayanya Satu pak Sosis ini Satu paknya ini Satu pak sosis ini Seharga 16 ribu Dengan isi 24 pisis Terus Ini Yang Kulit pangsitnya ini Harganya Empat ribu lima ratus Dengan isi 26 pisis Usahakan teman-teman Cari yang Lebih kecil dari ini saja ya Kalau lebih kecil ini Dari ini Harganya sama Cuma isinya lebih banyak Nah Kalau ini Kalau yang pakai ukuran Seperti ini Ini tadi terlalu besar Biasanya saya Mengasihnya yang ukuran Di bawahnya ini Jadi harganya sama Tapi isinya lebih banyak Kalau ini kan terlalu besar Nih Jadi Modalnya itu tadi Sekitar 20.500 Untuk bahan-bahannya ini saja Belum termasuk Minyak Sama Gasnya ya Jadi Setiap Omset penjualan itu Kita Kasih budget Itu 25.000 Modalnya per hari 25.000 Yang 4.500 Itu kita Masukkan ke gas Sama ke minyak Nah Gas sama minyak itu Nggak akan habis Dalam Satu hari itu Satu tabung Nggak mungkin Ya kan Karena Ini kita goreng terlebih dahulu Kita stok Jadi Satu gas tabungnya itu Bisa nyampe Satu minggu Minyak satu liter Bisa nyampe Ya juga Satu minggu Kalau cuman Buat penggorengan ini saja Tapi Kalau teman-teman Memiliki Apa ya Penjualan selain ini Jadi Ya bisa Tidak nyampe Kalau minyak gorengnya Ya Jadi Modalnya tadi Cuman 25.000 Kita ambil 25.000 Itu sudah Termasuk gas Sama minyaknya Ya Jadi 25.000 Sekali Penjualan Kalau teman-teman Ini menjual Seribu rupiah Itu Teman-teman Satu paknya ini Mendapatkan 26.000 Nah Satu paknya ini Itu biasanya Menghabiskan Dua sosis Dua pisi sosis Seperti ini ya Sebelum dipotong Jadi Tergolong sangat Intinya Sangat modal minim Dengan hasil yang lumayan Ya kan Bayangkan saja Kalau teman-teman Jarinya bisa menjual Sebanyak 500 pak Eh 500 sampai 5 pak saja Gak usah Mulu-mulu besar 5 pak ini 5 pak kulit pangsit ini Teman-teman Bisa mendapatkan Berapa Ya 26.000 Kalikan 5 Itu pendapatan Anda Itu termasuk Omset Anda Omset kotornya Ya Nanti Teman-teman Semua dipotong Saja Dengan Pengeluaran Atau Apalah Intinya Potong saja Untuk biaya gas Sama minyaknya Teman-teman Potong sendiri Berapa Kalau saya Potongnya itu Perhari Cuma 5.000 Walaupun Saya menjual 5 bungkus Kulit pangsit Ini Saya tetap Motong 5.000 Itu untuk Biaya gas Sama minyak Jadi Omsetnya Bisa mencapai Ratusan ribu Kalau menurut saya Omsetnya Sudah bisa mencapai Ratusan ribu Kalau teman-teman Bisa menjualnya Ini dengan Seharinya 7 pak Atau 8 pak Ya lebih tinggi lagi Kalau saya Paling Baru Barunya Sampai 4 pak Sampai 5 pak Perharinya Ya lumayanlah Untuk biaya Beli-beli Popok Anak Jadi ya teman-teman Ini adalah Peluang Yang Lumayan Lumayan Menjanjikan Sebenarnya Tergantung Daerah teman-teman Semuanya Banyak anak Kecil Atau enggak Biasanya Yang dominan Membeli ini adalah Anak-anak kecil Anak-anak SD Anak-anak TK Nah seperti itu Jadi kalau untuk orang dewasa Ada yang beli Cuma enggak banyak Seperti anak kecil Di tempat saya Saya menjual ini Dengan seharga Seribu rupiah Kalau di tempat Lain desa saya itu Menjualnya dengan harga Seribu lima ratus Sampai dua ribu Kalau teman-teman ini Menjualnya Seribu lima ratus Ya Untungnya lebih besar Ya kan Kalau dua ribu Ya semakin besar lagi Tapi saya enggak Mengambil untung yang Besar seribu saja Sudah cukup Karena itu Untungnya juga Sudah terlalu banyak Menurut saya Untungnya sudah Banyaklah intinya Seperti itu Mengambil untung Enggak usah banyak Yang penting tiap hari Habis Nah seperti itu saja Nah jadi Teman-teman bisa menjual Tergantung daerah teman-teman Sisi sebenarnya Kalau daerah teman-teman itu Menjualnya dengan harga dua ribu Itu masih banyak Dengan pembeli Ya Lanjutkan saja Dengan harga dua ribu Jadi untungnya teman-teman itu Ya Bisa berkari-kari lipat Sedangkan ini ya Ini itu Cuma 16 ribu Isinya 22 atau 24 Ya Kayaknya 24 pieces Ini ya 24 pieces Dengan harga 16 ribu Teman-teman bisa Dengan menjual Ini saja Tiga batangnya Ini saja Model sudah Balik dan Sisa lagi Nah sisanya itu Ya untung Teman-teman semua Jadi ya Akan seperti ini Ini nanti Jangan lupa Digoyeng Digoyeng Ya kan Digoyeng Jangan digodok Godok yang belanya Bro Digoyeng Oke digoreng Nah jadi Ini dulu dari saya Semoga ini Video ini Bermanfaat ya Teman-teman Apalagi di Musim wabah Corona yang Tidak-tidak kunjung-kunjung Kelar Banyak PHK Banyak penganggurannya Kita harus Pintar-pintar Motar otak lah ini Motar pikiran kita Supaya Apa ya Dapur kita itu Tetap ngebul Nah kalau mulut kita Ngebul ya Bagaimana caranya Biar bisa ngebul Ya kan Kayak saya ini Ngebul Tiap hari Ya Perbungkus 18 ribu Tiap hari Itu pasti Kadang sebungkus kurang Ya bisa Bisa tak Kor kalau Nggak ada pemasukan Ya kan Ini lumayan lah Buat pemasukan Bisa biat Biaya hidup Beli Tempe tahu Apalah itu Buat Dapur ngebul Sama Lambing ngebul Intinya Seperti itu Ya semoga Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan bisa Membuat teman-teman Itu menjadi Apa ya Lebih kreatif lagi Dalam membuat Jajanan-jajanan Nanti Jadinya akan Seperti ini Yang sudah saya buat Buat besok ini Kita jual Saya baru membuat Satu pak Nanti Saya akan membuat Lakiya Intinya Dipotong kecil-kecil Ini sampai 46 potongan Seperti itu Mungkin itu dulu Dari saya Semoga bermanfaat Salam Amburadun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton